Tanaman akan kuat imunnya atau ketahanan terhadap Terima kasih telah menonton Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT Nah inilah kondisi buah cabai yang kita petik ini luar biasa bagusnya Super-super, buahnya mengkilat luar biasa Seperti ini, bobotnya juga berat Nah inilah untuk mendapatkan hasil seperti ini Kita harus teliti dalam perawatan tanaman cabai, khususnya di musim kemarau Karena di musim kemarau ini, tanaman cabai secara khusus rentan diserang oleh berbagai hama dan penyakit Khususnya tungau dan trip Ini sangat rentan sekali Jika kita tidak antisipasi terlebih dahulu Maka terjadi namanya tanaman akan terserang Namanya keriting daun Jika sudah keriting, secara otomatis tanaman cabai yang kita tanam Tidak akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan Yaitu tanaman berbuah lebat Nah untuk mendapatkan hal ini Kita sekarang ini akan melakukan yang namanya penyeprian juga Untuk pengendalian keriting daun yang disebabkan oleh hama, tungau dan trip Nah inilah kondisi tanaman cabai yang buahnya sangat lebat luar biasa Kita melakukan pemetikan hari ini Dan langsung kita setelah pemetikan Besoknya kita melakukan penyeprian untuk mengatasi namanya tungau dan trip Karena ini sangat penting sekali Karena setelah pemetikan itu terjadi namanya luka-luka di dalam tanaman itu sendiri Tetapi karena ini musim panas Kita tidak permasalahkan masalah itu Akibat pemetikan itu Tidak akan terserang jamur Tetapi yang kita fokuskan adalah pemberian nutrisi melalui spray Karena begini Pada minggu sebelumnya Kita sudah melakukan namanya pengocoran nutrisi dengan menggunakan kalsium dan boron Nah sering saya sampaikan pemberian nutrisi ini sangat penting sekali Karena dengan pemberian nutrisi kalsium dan boron Tanaman akan kuat imunnya atau ketahanan terhadap kekebalan serangan daripada jamur maupun penyakit Ini sangat berpengaruh daripada hasil nantinya Nah sehingga kita memberikan unsur kalsium dan boron ini Dengan takaran 3 sendok makan masing-masing untuk 20 liter air Kita kocor pada setiap lubang tanam kurang lebih 50-100 mili Nah inilah sehingga hasil yang didapatkan luar biasa seperti ini Dan setelah melakukan pemetikan Kita secepat mungkin juga melakukan penyeprian Nah mengapa kita harus melakukan penyeprian? Ini sangat penting kita harus ketahui kawan-kawan Karena ini kondisi cuaca yang sangat tidak stabil atau ekstrim Sangat panas luar biasa Maka pemberian nutrisi ini sangat penting Baik itu secara kocor maupun secara disepray Sehingga kita melakukan pengocoran Kita juga melakukan penyeprian dengan nutrisi Akhirnya kebutuhan unsur hara untuk tanaman itu menjadi seimbang Baik itu dikocor maupun disepray Dengan demikian bunga dan buah atau tunas-tunas akan terus bermunculan Sehingga tanaman itu terus berbuah sepanjang waktu Walaupun saya katakan tidak ada air Atau dalam arti kata kekurangan air Inilah yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai Khususnya di musim kemarau Memang kita akui pertumbuhan tanaman cabai di musim kemarau ini Memang agak lebih ribet untuk kesuburannya Karena kita kalau tidak rajin memberikan Seperti tadi saya sampaikan Memberikan nutrisi Dan juga kita memberikan nutrisi Selain kalsium dan boron Kita juga melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair Yaitu menggunakan asam humat Asam amino dan pospat cair yang mereknya Mordenpool Ini sangat efektif Bila kita padukan dengan kalsium dan boron Dengan penyeprian dengan unsur kalium, pospat dan boron Yang biasa kita gunakan adalah kalinet Nah sekarang ini kita akan melakukan yang namanya Penyeprian kawan-kawan untuk pengendalian kerting daun Dan pemberian nutrisi pada tanaman cabai Setelah dilakukan pemetikan Insek disida yang kita pakai adalah Apidor Bahan aktif imidacloropid 25% Kita pakai ini Ini sebenarnya untuk mengatasi daripada tungau atau warng ini kawan-kawan Atau trip Kita pakai 2 sendok makan Seperti ini Satu Dua Kita aduk dulu Yang selanjutnya adalah Kita pakai topscar Ini sama dengan kalinet Biasanya kita memakai kalinet Kemarin kita kehabisan Dan kita beli di teko peran Tidak ada Kita pakai topscar Ini juga mengandung Pospat Kalium dan boron Jadi sama Kita pakai Ini tutupnya ini Kita pakai 2 tutup Satu Dua Nah setelah itu Baru kita tambah lagi dengan Abamectin Biar tambah kuat Karena sekarang musim kemarau Jadi rentan sekali dengan tungau dan trip Selain daripada Imidacloropid Kita pakai juga bahan aktif abamectin Kita gabung jadi satu ini kawan-kawan Kita akan memakai 2 sendok ini Satu Ini agak kental ya Kita aduk biar rata dulu Sudah rata Baru kita tuangkan ke dalam tanki Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kegiatan kita hari ini Melakukan penyeprian Dengan insektisida Bahan aktif abamectin Dan dicampur dengan Apidor Bahan aktif imidacloropid Sudah selesai kita lakukan Dan kita menambah dengan nutrisi Yang mengandung unsur Kalium pospet dan boron Ini sangat bagus sekali Setelah melakukan pemetikan Dengan tujuan Agar bunga dan buah Tetap semakin lebat Dan tanaman Bebas dari serangan Namanya Tungau dan trip Agar daun cabai tidak keriting Semoga apa yang saya lakukan ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Dan semoga ke depannya Kita menjadi sukses Sama-sama Terima kasih